Hai selamat pagi semoga semuanya sehat selalu ya Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa secara virtual untuk melaksanakan ujian ya ujian dari mata kuliah reproduksi dan kebidanan yang sudah dilalui oleh koas kabungan ya dari ppdh IPB dan ppdh di Universitas pajak di sini ada selalu selah sehat kemudian ada Rizky Karsika apa kabar sehat kemudian ada Silvia sehat hari ini Oke baik ya semua sudah belajar ujian kali ini ada saya kombinasikan dengan ujian menggunakan apa kahut ya soalnya ada di sana dan mungkin Sela meski maupun silvi kalau melihat di kanal ya soalnya ini saya tidak mengganti ya kalau sudah pernah melihat membaca dan temen-temen yang sudah ujian dengan saya mungkin sudah bisa menjawab tapi saya tidak kasih tahu benar atau salahnya ya jadi dari jawabannya sudah ada mungkin kalau sempat sudah belajar dari sana ya kalau belum sempat ya hari ini kita belajar bersama tapi ujian ya hari ini oke baik temen-temen Sela sama Rizky sama Siva sudah join di kahut ya bukan langsung saja kita mulai ujiannya nanti ujiannya di sini satu soal kemudian kita bahas kita tanyain satu-satu ya masing-masing harus memberikan komentarnya oke kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai kahut pada pagi hari ini soal pertama deteksi kepentingan secara USG oke berarti ini yang menjawab adalah Sela dan Sylvia Rizky kendala sinyal bagaimana enggak keluar dok jawab multiple choice nya enggak keluar tidak keluar di HP nya iya oke baik sekarang kita bahas ya ini nanti apa Rizky bisa menjelaskan dari jawaban ini ya harus menjawabnya seperti apa ya kita diskusi ini sekarang pertanyaan kan deteksi kepentingan secara USG usia muda pada sapi dapat dilakukan pada saat kapan ini yang yang menjawab salah siapa harus pengakuan ini yang menjawab warna hijau Sela dok siapa Sela Sela oke bisa dijelaskan harusnya apa gimana harus menjelaskan jawabannya yang dipilih tadi silahkan Sela coba Sebenernya saya ragu dok tadi antara yang biru sama hijau setelah saya dengan USG itu kita bisa melihat kantung vesikal di fetusnya belum ada tapi ada kantung vesikal terus coba dijelaskan ya jadi deteksi kebuntingan secara USG itu pada sapi seharusnya itu pada 10 hingga 14 nah pada 10 hingga 14 hari itu bisa dilihat kantung vesikal dari embryo yang sudah dibuahi oke baik embryo yang sudah dibuahi oke baik Sylvia silahkan benar gak jawabannya ada yang perlu dikorek tidak atau ada ditambahkan silahkan jadi pada kuliah itu dijelaskan bahwa kebuntingan awal itu bisa dideteksi yang terakhir saya dengar 14 hari 14 sampai 18 hari dok karena ada 14 jadi saya milih ini terus kenapa sudah bisa dideteksi karena dia telah terjadi implantasi dan sehingga terdapat kantung vesikalnya dokter cukup cukup atau ada tambahan lagi cukup dok cukup oke sekarang Rizky jawab Rizky kamu tadi harus pengennya milih yang mana jangan terpengaruh oleh jawaban silah pun jawabannya Sylvia silahkan Rizky sebenarnya saya ingin menjawab 10 sampai 14 hari pasca dikawinkan dok cuma kalau ditanya alasannya saya tuh gak tahu alasannya dok saya lihat dari video youtube dokter ulum ada soal ini cuma saya gak tahu penjelasannya dok jadi tidak ada penjelasan hanya menebak saja harus bisa menjelaskan karena mau menjadi seorang dokter hewan harus ada reasonnya gimana coba Rizky lagi coba di recall lagi yang sudah didapat pada hari ke-14 sudah mulai terbentuk kantung vesikal dok sehingga bisa dilakukan USG mungkin silah ada tambahan silahkan cukup dok cukup gak ada lagi penjelasan apa begitu so saya apa namanya deteksi dini itu untuk melihat kantung vesikal dok oke Sylvia ada tambahan lagi sebelum saya kita alihkan ke soal yang berikutnya cukup dok cukup oke Rizky cukup dok oke baik mudah-mudahan Rizky yang soalan kedua sinyalnya membaik kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya jadi Sylvie memimpin disini ya oke kita lanjutkan pertanyaan kedua ini tentang benar atau salah sumbat lab adalah sumbat yang berdapat pada strauss oke baik ada yang salah ada yang benar ternyata ya oke baik siap saya tanya dulu yang salah dulu siapa yang menjawab merah salah dokter salah salah lagi iya salah oke ada penjelasannya Syl kita tanya dulu ini sebenarnya kan jawabannya benar ya dok iya bisa dijelaskan jadi sumbat lab itu kalau di IB itu yang dipotong biar semennya keluar dipotong dari stroke yang bergeser itu sumbat pokoknya yang sumbat lab itu yang dipotong untuk ini oke baik yang biru ini oke baik yang biru ini jawabannya siapa Rizky atau Sylvie Sylvie sebelum Rizky ada masih ada kendala iya dok gak bisa gak ada keluar pilihannya kah iya dok ada tulisan connection loss dok connection loss oke baik sekarang kita tanya dulu Sylvie penjelasannya gimana ini yang saya tahu dok untuk sumbat lab itu dia tuh saya lupa namanya apa dok kan setelah permanya diisi simennya diisi ditutup terus memang tidak bisa digeser dok sedangkan sumbat pabrik itu dan juga dia nanti yang bakal digunting dok karena gak bisa digeser jadi digunting nanti pada saat IB oke cukup cukup dok baik baik sekarang Rizky coba jelaskan ada dua jenis sumbat dok sumbat yang tidak dapat bergeser itu sumbat lab sedangkan sumbat satunya lagi sumbat yang dipotong coba diulang jawabannya atau penjelasannya lagi ada dua sumbat di straw salmon itu ada dua sumbat ada sumbat lab sama sumbat saya lupa satu lagi namanya apa dok sumbat yang tidak dapat bergeser itu sumbat sumbat laboratorium dok oke cukup iya cukup enggak ada tambahan coba sel ada tambahan dok jadi yang tadi berarti sumbat pabrik sumber pabrik itu yang bisa bergeser nanti di e-beganya itu si sumbat pabriknya itu akan menekan semen terus keluar untuk e-beg ke hewannya dok segitu oke sylvie ada lagi tambahan iya cukup sehingga dok nanti sumbat lab itu bakal akan terdorong sehingga nanti sumbat labnya dipotong dok terus yang bagian sumbat labnya akan terdorong oleh e-beganya sehingga pinjanya keluar oke Rizki cukup dok oke ini saya tambahin pertanyaan berapa volume ada beberapa jenis ada beberapa volume yang komersial produk dari straw itu berapa 0,25 sama 0,5 dok dari ukurannya ada perbedaan tidak ada perbedaan di konsentrasinya dok straw strawnya kita bicara straw bukan semennya oke ada perbedaan ukuran gak antara straw yang 0,25 tidak ada dong sama iya oke coba sekarang Sylvie ada berapa 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 jenis straw berdasarkan volumenya berapa volumenya ada 0,5 sama 0,25 tapi sekarang yang lebih sering digunakan itu 0,25 terus dari ukurannya ada perbedaan ada perbedaan sama ukurannya sama untuk konsentrasi juga sama untuk dosis strawnya sama dimensi strawnya sama sama 2 mm yang saya tahu oke coba Sheila ada berapa jenis straw tadi dan ada perbedaan perbedaannya dimana strawnya itu ada dua kan dong milik bedanya dari konsentrasinya kalau untuk strawnya sendiri sama sama dimensinya sama panjang lebar diameter gitu ya panjangnya boleh oh kalau straw 2,5 itu straw mini bukan kita kan ujian nih kita bertanya tentang strawnya nih straw tadi katanya ada 0,5 sama 0,25 saya nanya bagaimana dimensi strawnya itu coba cela sama atau enggak lebih kecil ya gimana coba diceritakan kecil itu seperti apa lebih besar itu seperti apa panjangnya lebih pendek tuh yang mana ukurannya yang 0,25 ceritakan dulu yang 0,25 bagaimana yang 0,25 bagaimana jadi straw itu ada dua kan 0,25 dan 0,5 kalau yang 0,25 itu bisa juga disebut straw mini ukurannya itu lebih kecil dari yang 0,5 mili coba Rizky agak mundur dikit pada posisinya biar kepalanya enggak kepotong cela Rizky coba ditelaskan lagi kamu tadi bilangnya ada dua bedanya gimana ada dua jenis straw yang biasa digunakan dok 0,25 yang 0,25 mili sama volume 0,5 mili tapi yang sering digunakan sekarang biasanya umumnya 0,25 mili lalu panjang yang 0,25 mili lebih pendek lebih pendek daripada yang 0,5 mili dok jawab silvi penjelasannya gimana jadi untuk ukuran diameternya sama saja dok membedakan itu panjangnya jadi yang ukuran 0,5 mili itu lebih panjang dibandingkan dengan ukuran 0,25 untuk diameternya sama dok dua kali lipat jawabannya kalau yang 0,25 1 jengkal 0,5 2 jengkal saya tidak kebayang IP gunnya itu seperti apa panjangnya oke baik kita close pertanyaan ini kita lanjutkan dokter saya kalau menjawab akan muncul dikit kepalamu terpotong atau laptopnya akan ditunduk dikit jawabannya apa namanya yang ukurannya panjangnya sama untuk dimensinya kalau diameternya panjangnya sama diameternya sama cuman isinya aja dok maksudnya gimana nih coba yang jelas isinya aja gimana nih coba yang supaya yang lain bisa memahami begitu coba 0,5 sama 0,25 sama memiliki panjang yang sama diameternya sama yang membedakan itu si semennya dok diisikannya di berapa cm dari stromnya gitu oke coba silvi silvi gimana coba mundur dikit kepotong oke gimana tapi jadi jadi yang membedakan sebenarnya ukurannya stromnya itu sama sedangkan yang membedakan isinya berarti kalau yang 0,25 itu setengah dari 0,5 minit begitu oke coba Rizky agak mundur dikit nah jawab oke iya dok jadinya yang 0,5 itu lebih kalau 0,5 misalnya ada 5 cm isinya 0,25 itu dua setengahnya gitu oke oke kita tutup ya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya adalah multipotois evaluasi abnormalitas spermatozoa dalam eca kulat ya belum dibekukan oke Rizky sudah bisa akses ya saya nanya yang salah dulu ini siapa yang menjawab kuning saya dok oke coba dijelaskan seharusnya seharusnya eosin negrosin itu dapat dilakukan merupakan pewarna untuk melihat evaluasi abnormalitas sperma eh mati hidupnya spermatozoa kalau nggak salah coba coba penjelasannya kenapa Rizky mili yang itu sehingga seingat saya eosin negrosin itu untuk melihat hidup matinya sperma dok hidup mati abnormalitas bisa dilihat nggak dari situ Rizky bisa dong eh bisa nggak bisa dok kalau bisa gimana coba dijelaskan kalau menggunakan pewarna eosin negrosin itu kalau misalnya tidak berwarna itu spermanya artinya spermanya hidup kalau spermanya mati dia itu berwarna menyerap warna hal ini itu karena membrannya kepala sperma itu udah semi udah udah tidak semi permeable lagi lalu untuk abnormalitas sperma bisa dilihat dari bentuknya mungkin maksudnya gimana dari prepat yang sudah dibuat sama Rizky ini menggunakan eosin negrosin bisa nggak dilihat abnormalitasnya dihitung atau diamati bisa nggak mungkin diamati bentuk-bentuknya dok kayak misalnya ada yang melipat ada yang putus oke baik kita lanjutkan ke sebuah Silvi dijelaskan V jadi untuk mengetahui abnormalitas itu kan dibutuhkan pewarna dok biasa yang digunakan itu eosin negrosin nah untuk pewarna pas ini kenapa saya tidak dimenuhi untuk pewarna pas ini yang saya tahu dia akan bereaksi dengan dengan karbohidrat sedangkan untuk melihat abnormalitas itu kewarna akan berhasil dengan membran spermanya seperti kalau misalnya seperti pada eosin negrosin pinte cina itu untuk menggunakan bakteri juga dia akan melihat akan dapat melihatkan membran dari spermatozoa ini untuk GMS juga sedangkan untuk periodic acid ini yang dari yang saya baca itu kewarnanya ini akan berreaksi dengan karbohidrat jadi saya rasa itu tidak cukup untuk digunakan pada abnormalitas spermatozoa sedangkan untuk abnormal pada elsin negrosin itu dia akan pada spermatozoa pada membran yang rusak atau yang yang membran yang rusak dia akan berwarna merah sampai saatnya cukup oke baik coba selah seleskan sel kamu memilih pas gimana sel silahkan karena karena untuk untuk melihat abnormalitas dari sperma itu sendiri kan dilihat dari membran plasmanya dok jadi yang bisa melihat membran plasma itu elsin negrosin dan giemsa kalau misalkan yang pakai pas itu seperti yang tadi dilihat dia mewarnai keseluruhan gitu bukan dari membran plasmanya gitu cukup ada lagi cukup cukup oke coba Rizky ada lagi tambahan atau koreksi atau yang mau ditambahkan lagi silahkan tidak ada dok tidak ada oke Sylvie ada lagi Nafi dok silahkan jelaskan cukup atau masih ada lagi yang perlu di eksplor lagi cukup dari saya dok oke saya temen satu pertanyaan lagi bentuk-bentuk abnormalitas ya ada berapa jenis dan contohnya coba lagi ada dua jenis dok ya terus kalau yang primer itu bentuknya tuh kayak kepalanya lebih besar ekornya lebih besar terus bentuknya pirset kalau misalnya yang sekunder itu melipat ekornya melipat kepalanya putus itu dok bisa dijelaskan kenapa itu masing-masing primer itu kenapa sekunder itu kenapa gitu kausanya apa dan kenapa ini Y-nya harus keluar coba kalau sekunder itu karena tertumpu gitu dok karena bukan karena spermatozoannya sendiri tapi misalnya tuh karena dari perlakuan gitu kalau primer itu dari sananya dok oke coba Sela pertanyaan yang sama untuk primer itu disebabkan abnormal dari proses spermatogenesisnya dong kalau untuk yang sekunder itu dari tadi proses misalkan pembuatan semen yang kurang tepat atau penanganan yang tidak baik seperti itu dok yang lain kriteria yang lain primer sekunder siapa lagi apakah cukup dua itu atau ada kriteria yang lain sebenarnya ada beberapa kriteria dok ada dua versi yang saya lupa oke coba Sylvie mungkin Sylvie ingat atau bagaimana coba jadi untuk abnormal spermatozoa itu dapat dibagi menjadi dua ada primer dan sekunder nah yang primer itu abnormal yang terjadi di yang terjadi di luar itu yang abnormal normalitas primer seperti kepala yang besar atau omega cepalik bisepalik yang kepala dua tricefalik mikrosefalik nah sedangkan untuk sekunder itu bisa terjadi di luar atas asis misalnya pada cetoplasmic droplet terus juga penanganan yang di luar penanganan di luar yang di luar pada tes sendiri dok seperti kita pengen seperti seperti itu dok kriteria yang lain selain disebut oleh riski ada tidak pembagiannya dok iya kriteria yang lain dari abnormalitas mana beberapa tuh tidak ingat maksudnya contoh abnormalitasnya dok iya jenis abnormalitas dan contohnya yang lain oh pembagiannya yang lain dok ada juga yang membagian menjadi tiga dok yang primer itu yang terjadi di retetestisnya yang sekundarnya itu di luarnya itu seperti pada cetoplasmic droplet yang kelainan di epididimis sedangkan yang tersiar itu yang terjadi di luar di luar testis itu sendiri dok seperti pada pengenciran penanganan di luarnya selain itu kriteria yang lain cukup cukup oke baik ya nanti pasti perlu baca lagi ya kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya benar atau salah ya ini apa jauh ya berkali lipat silahkan pertanyaan berikutnya benar atau salah spermatozo yang pompa merah pas jatuh oke ada yang salah lagi setiap pertanyaan ada yang salah ya pertanyaannya terlalu sulit kali ya oke yang menjawab salah saya selalu yang salah harus menjelaskan yang siapa yang menjawab biru saya dok oke coba riski dijelaskan saya saya lupa jadi tadi menjawabnya decision apa yang membuat riski memilih benar harus ada penjelasan jadi kita kan hidup nih ada pilihan masuk ke UNPAD atau masuk ke IPB begitu kan masuk ke kedokteran umum atau kedokteran hewan pasti ada reasonnya coba riski menjawab menjawab yang biru itu kenapa mikirnya tadi itu dok pilihan plasma utuh itu kenapa MPU nya kenapa pilihan plasma utuhnya menyerap warna jadi warna merah begitu oke ada penjelasan yang lain enggak ada tapi coba definisi MPU membran plasma utuh tau riski coba diterangkan apa itu MPU membran plasma utuh itu apa coba membran plasma utuh itu membran yang ada ada membran yang menyelubungi sperma sebelum membran nya itu mempunyai beberapa enzim untuk menerobos Duna pelus sida atau cumulus ooporus nya sel ofum dok terus penjelasan yang dilanjutkan rezeki sudah cukup sudah cukup oke sekarang coba Sylvie kan soalnya tampak merah kalau saya tahu yang pada evaluasi virus itu memperan plasma utuh kalau menurut saya sperma kan untuk viabilitas itu kan menentukan hidup mati itu kan berwarna merah dan warna tidak berwarna pada pewarna aneosin di grosin nah menurut saya kenapa ini salah yang menentukan berwarna merah itu bukan hanya membran plasma utuhnya dok kan kalau berwarna merah itu berarti membran plasma utuh namun peningkatan dari permeabilitas membrannya itu juga dapat menyebabkan sperma berwarna merah dok jadi walaupun membrannya utuh membran plasma masih utuh namun permeabilitas meningkat juga dapat meningkatkan menjadikan sperma berwarna merah oke ada lagi tambahan cukup cukup oke coba Selah kalau saya jawabannya kenapa tidak karena pas jatawing itu evaluasinya ini saja dok apa motilitas motilitas ya jadi jawabannya kenapa karena ya itu pas jatawing itu evaluasinya motilitas motilitas dispermanya jadi viabilitas tidak dievaluasi Selah setahu saya tidak tidak kenapa harus dijelaskan ada alasannya kenapa ya kenapa tidak karena sebelumnya di sebelum dilakukan menjadi semen buku sudah dilakukan cek viabilitas begitu tidak perlu dicek lagi Pak catawing pengaruh pengencer seperti apa terhadap smotoza itu perlu enggak sebenarnya perlu sih dok terus tapi kemarin itu dapat kalau salah yang biasa dicek itu pas catawing motilitas saja dok jadi saya jawabannya itu oke coba riski lagi coba ada tambahan penjelasan silahkan tidak ada tidak ada jawabannya silvi menurut saya untuk post towing itu yang paling utama memang motilitas dok memang juga viabilitas juga kadang dilakukan namun yang paling utama itu yang terpenting itu motilitas dok karena untuk IBP ini perlukan gerak yang progresif dok jadi yang paling sering dilakukan motilitas alasannya kenapa motilitas sekarang pertanyaan saya balik karena motilitas itu gerak sperma maju ke depan dok kenapa motilitas yang diunji karena itu menunjukkan kemampuan spermen untuk menuju sel telurnya untuk dapat membuahi sehingga motilitas yang paling utama dok so Pak Sela kenapa motilitas saya ke viabilitas dulu dok saya ingat kemarin kalau sebenarnya sperma yang sudah dibebukan itu terjadi kematian di beberapa sperma dok jadi tidak semuanya hidup begitu dok jadi pas shotoing itu memang motilitas saja dok utamanya jadi viabilitas tidak di cek juga untuk DQC suatu lembaga palainseminasi atau laboratori inseminasi bank sperma atau gitu jangan-jangan selamat coba tidak dok tidak 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 coba Rizky motilitas pendapat saya sama seperti Sylvia si dok soalnya motilitas itu kan sperma untuk melihat sperma yang progresif yang berjalan maju ke depan supaya mencapai vaginanya lebih baik jadi begitu dok mencapai vaginanya lebih baik maksudnya gimana coba yang ini yang yang runut coba coba beberapa beberapa gerakan sperma itu ada seperti melingkar gerakan progresif dan yang diambil itu untuk yang diamati itu di gerakan motilitas itu gerakan progresif nya gerakan maju nah kenapa gerakan maju karena sperma yang akan mencapai saluran reproduksi betina itu sperma yang progresif dok saluran yang mana dari yang reproduksi betina itu riski jadi jelaskan ke putih rus oke selva ada tambahan selvi tidak ada suaranya V oke baik selah ada tambahan selah cukup oke kita close ya riski bener gak ada ya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya pertanyaan yang kelima ya ini masih sylvia memimpin jauh yang kelima adalah multiple choice parameter berikut tidak umum dalam BSE calon sawi pejantan oke benar semua ya oke sekarang saya minta menjelaskan sel mana sel karena di BSE itu kan yang dilihatnya itu dari pejantan dari fisiknya dari fisik pejantan kemudian dari dari semennya sendiri dok nah untuk evaluasi dari semennya itu sendiri mulai dari makro dan mikro nah komposisi plasma itu tidak ada di evaluasi semen dok coba Rizki pendelasan gimana ke BSE itu pemeriksaannya ada beberapa dok salah satunya itu pemeriksaan semen nah pemeriksaan semen ini itu tidak ada pemeriksaan komposisi plasma semen karena tidak memperlihatkan kualitas semennya dok eh kualitas spermanya dok sedangkan yang dilihat dari BSE itu kualitas spermanya buat jadi pejantannya yang unggul cukup oke Sylvie coba dok dok untuk mengevaluasi spermatuzula itu yang konsentrasi spermatuzula itu dievaluasi dok untuk mutilitasnya juga dievaluasi untuk warnanya juga dievaluasi bersama simennya dok jadi kan untuk evaluasi warna dari simen berarti termasuk yang termasuk dari plasman dok nah sedangkan komposisi plasma semen itu emang tidak diavaluasi dok menurut saya ini tidak perlu diavaluasi karena yang yang paling penting itu dari spermatuzulanya itu sendiri dok karena yang akan membuahi nanti itu spermanya dok oke selah ada tambahan atau koreksi sama saja dok mungkin untuk komposisi plasma semen kan sama semua dok jadi saya rasa tidak perlu dilihat juga Rizky sama dengan selah dok komposisi plasma semen itu sama semua dok Sylvie oke pertanyaannya adalah apa betul komposisi plasma itu sama alasannya apa siapa dulu nih coba Sela alasannya karena plasma dihasilkan dari kelenjar aksesorius dok kelenjar aksesorius ketiga kelenjar aksesorius itu menghasilkan zat yang sama dengan tujuannya itu kan dari plasma itu sendiri kan bisa untuk motility dan untuk volume gitu dok jadi karena kelenjar aksesorius sama jadi posisinya sama dok coba Rizky apa betul plasmanya itu sama sepertinya iya dok sepertinya jelasannya gimana ini apakah sama-sama wanita ada Sela ada Rizky sama ada Sylvie apakah sama yang bedanya mungkin dikonsentrasi masing-masing komposisinya dok maksudnya gimana coba dijelaskan misalnya komposisi plasma cement itu ada 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 yang untuk motilitas nyaruh untuk melicinkan nah zat itu tuh di setia di plasma semen apa sih di plasma semen yang sperma yang eh plasma semen hewan yang berbeda tuh volumenya bisa berbeda dok tergantung kelenjar aksesoriusnya menghasilkan seberapa banyak coba silvi silahkan dijelaskan kalau menurut saya tidak sama dok karena disini jurus saya juga pakan akan berpengaruh kepada komposisi plasma semen karena setiap hewan pasti juga pakannya berbeda jadi akan mempengaruhi fungsinya apa sih plasma semen semen buat apa plasma semen itu fungsinya untuk untuk menambah volume dari spermaturzoainya untuk jadi untuk transport spermaturzoainya untuk media dok media untuk sel-sel spermaturzoainya itu ditransport ke ke saluran reproduksi betina kan bisa pakai NACL kenapa untuk pakai plasma semen memang bedanya apa energi untuk energinya juga dok kan ada kandungan gulanya juga jadi untuk energinya jadi untuk energi spermaturzoainya penjelasannya fungsinya apa saja plasma semen itu jadi fungsi plasma semen itu bisa untuk sebagai sumber energi untuk mengatur PH untuk sumber energinya dok terus untuk media transport dari sel-sel-sel spermaturzoainya terus juga sebagai oke coba coba sel-sel penjelasan gimana sel kenapa ini kan komposisi ini ya gimana coba sebenarnya kalau misalkan komposisi perhewannya misalkan protein tokalium atau unsusur lainnya pasti beda dok perhewannya gitu cuman kan itu sama-sama dihasilkan dari kenyataan yang sama jadi tidak perlu diamati untuk calon sapi pejantan gitu karena memang tadi seperti Silvi jelaskan yang terpenting itu spermaturzoainya dok bukan plasmanya coba Rizky penjelasan lain tambahan komposisi plasma berarti berbeda ya dok tiap keluaran sudah cukup Silvi sudah ingat tadi kelihatan ingat-ingat saya ingin menambahkan dok kenapa juga itu tidak perlu dok karena nanti setelah kenapa yang penting termotivu tidak plasma karena nanti setelah diolah juga akan ditambahkan pengencer dok jadi plasma juga akan berubah kompositinya jadi tidak perlu nanti kan kalau ditambahkan pengencer juga plasma berubah kompositinya jadi kita belum bicara bahan pengencer ya kalau warna plasma itu dipengaruhi komposisi plasma enggak yang warna hijau itu kan warna plasma cement itu dipengaruhi komposisinya enggak jadi semakin sedikit tapi kenapa warna plasma ini bentar ini kan warna plasma jadi umum kan tapi komposisinya enggak warna ini dipengaruhi oleh komposisi enggak jadi kalau menurut saya warna cement itu kan ada yang lebih putih itu yang lebih putih kebunungan itu yang pengaruhi sperma sebenarnya itu sperma yang itu sendiri jadi konsentrasi spermatozone yang tinggi itu dan posisi plasmanya yang sedikit itu akan mempengaruhi warnanya menjadi lebih putih kebunungan karena konsentrasi spermatozone yang tinggi jadi sebenarnya menurut saya yang berpengaruhi itu spermatozone sel lah coba sel kan warna ini menjadi umum di amati oh ini warnanya hijau oh ini warnanya gray ini warnanya putih itu itu ada pengaruh komposisi enggak jawab Mbak Sarah kalau selesai juga dari konsentrasi spermatozolnya dok dan si plasmanya itu sendiri kalau misalkan pada kuda kan encer dok jadi konsentrasinya rendah plasmanya banyak jadi warnanya itu putih keruh gitu dok berbeda dengan kambing yang konsentrasinya banyak kemudian plasmanya sedikit gitu dok jadi dia kental dan putih yo Mbak Rizky komposisi plasma semen berpengaruh misalnya ada bakteri jadi warnanya berubah tapi yang paling menentukan itu konsentrasi spermanya dok konsentrasi spermanya kalau semakin banyak warnanya semakin keruh seperti itu oke kita tutup ya nanti harus baca lagi pertanyaan berikutnya yang ke-6 benar atau salah sumbat lab oke ternyata masih ada yang salah pengakuan nah ya dok nah dijelaskan ini masuk penuhnya karena saya tidak tahu dong tidak tahu iya maksudnya gimana tidak tahu ini maksudnya gimana coba dibaca pertanyaannya saya saya tahu ada dua jenis sumbat dok cuma saya tidak tahu yang dapat dipotong sama tidak dapat dipotong itu yang mana kenapa lupa 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 oke coba Sylvie sebenarnya penjelasannya sama soal yang sebelumnya dok karena memang tidak bisa digeser jadi itu yang dipotong dok sedangkan untuk sumbat pabriknya yang didorong oke coba selah sama 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 itu gimana jadi yang dipotong untuk saat IB itu sumbat lemnya dok yang tidak dipotong itu sumbat pabrik sumbat pabrik itu yang nanti akan didorong oleh IB untuk mengeluarkan semennya gitu oke ya kita kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yang ke enam ini yang ke tujuh ya ketujuh itu multiple choice pertanyaan berikutnya adalah WOK atau waktu optimal kawin oke Sylvie dok saya akan jelaskan untuk kufa bengkak kufa merah dan keluar lendir itu tuh biasanya itu muncul pada pro estrus dok jadi di akhir pro estrus jadi itu belum waktu yang tepat untuk di apa di kawinkan sedangkan untuk jam dinaiki itu misalnya muncul sudah pada estrusnya itu sendiri dok jawab Pak Sela ya dok kenapa diam optimanya ketika diam dinaiki berarti kan pada saat itu kambingnya kambingnya itu sendiri menerima untuk di kawin nih dok begitu untuk pulpa bengkak keluar lendir pulpa merah dan hangat itu sendiri biasanya ditemukan benda dari kata Sylvie di pro estrus akhir atau estrus awal dok begitu selain itu juga kejala yang tadi itu tidak selalu nampak di setiap kambing oke coba Rizky jawabannya sama seperti Sylvia dan Sylvie kalau pulpa bengkak keluar lendir pulpa merah dan hangat itu ada di masa pro estrus akhir atau estrus awal sedangkan diam dinaiki itu sudah pasti ada di masa estrus selain itu cukup cukup oke ya kita lanjutkan pertanyaan ke delapan benar atau salah ya oke perhatikan baik-baik sapi induk yang sedang bunting oke Selah silahkan jelaskan Sel kemungkinan bisa terjadi dok kejadian itu dinamakannya supervetasi penjelasannya gimana oh iya bisa jadi karena adanya gangguan hormonal dong sehingga sapi itu bisa estrus kembali kemudian ovulasi dan bisa bunting jawab bariski mana penjelasannya ki sebenarnya normalnya itu kalau udah bunting siklus siklus enggak estrus dok sebenarnya biasanya sebenarnya kalau sudah bunting itu enggak muncul fase estrus cuma karena ada kelainan jadinya siklus estrusnya muncul jawab silvi jelasannya gimana vi ya dok seperti tinggal rasela itu disebut dengan super fetasi ini itu dapat terjadi karena super ovulasi dok jadi setelah sapinya bunting itu kornulutori yang disebelahnya itu terdapat sel telur yang ovulasi lagi dok sehingga menunjukkan sapinya gejala estrus lagi dan dapat bunting lagi dok namun pada usia kebuntingnya berbeda dok pada pernua uteri yang berbeda oke kita lanjutkan pertanyaan yang ke sembilan siap siap pembiosan epidural untuk menghilangkan rasa sakit oke silahkan dijelaskan Rizky penjelaskan penjelasannya gimana oke oke dijelaskan coba oke kenapa disana oke kurang tahu terus kamu melakukan kamu melakukan mau jadi dokter hewan mengetahui apa yang dilakukan dan melakukan apa yang ketahui kalau melakukan apa yang tidak diketahui kan tidak kompeten penjelasannya gimana ini oke disini ada kayaknya dengan ilmu pedah juga ya ada ilmu pedah ilmu pembiosan dan itu tidak bisa lepas direproduksi juga karena kita direpro juga ada penanganan pedah reproduksi coba ada penjelasan tidak ada tidak ada oke silvi kalau menurut saya yang biasanya dilakukan itu pada O15 dengan O31 menurut saya kan antara O31 dengan O31 itu kan persendiannya itu lumayan mudah ditemukan dok jadi kenapa itu dilakukan karena itu lebih mudah ditemukan dok persendiannya dan juga menurut saya itu lebih tengah-tengah kan nanti itu ngebloknya ke bawah ke ekstremitas belakangnya dok dan saya juga itu lokasinya oke selahkan selah jam jam nya hampir sama dok kenapa tidak di koksia dia 23 karena kalau di koksia dia terlalu belakang dok kalau misalkan untuk di sokiah kan berarti di flank flank itu di depan lebih di depannya lagi dok jadi kalau misalkan oksigen 23 itu nanti tidak yang yang dianesti yang untuk di bedanya itu tidak dianesti dokter maksudnya gimana sel coba diperjelas sel i jadi kelkoks g hilang sinyal selah halo monitor selah oke selahnya freeze coba riski ada tambahan koreksi nanti menganestesi di bagian belakangnya dok terlalu belakang gitu itu satu dua oke coba riski mungkin dari posisinya dok kalau misalnya saya setuju dengan selah kalau os koksia 2 sama os os koksia 3 itu terlalu belakang sedangkan os lumbar 6 dan os 1 itu terlalu depan lalu saya juga setuju dengan sylvie kalau misalnya di antara os koksia 1 dan 2 itu lebih mudah dok mencari lubangnya mencari tempat untuk penyuntikannya coba sylvie dikoreksi dikoreksi ditambahkan cukup cukup jadi kan yang sama itu kan antara untuk persendian antar sakrum dengan lumbar 1 itu mudah ditemukan dok mengangkat ekor dari hewannya gimana mudahnya itu gimana penjelasannya apa yang kelihatan jadi kan nanti ada jadi antar antar tulangnya itu pas ekornya diangkat itu terlihat dok pada persendian sakrum sakrum dengan koksidia dengan koksidia 1 itu coba Rizky gimana g nah dimaksud mudah itu gimana emang yang lain gak mudah jadi dokter hewan loh ya coba waktu ekornya dicoba diangkat naik ke atas ke bawah gitu dok selah-selah diantara oskoksidia sama oskoksidia itu terasa gitu dok jadi semuanya terasa atau hanya dia aja yang terasa ini kan katanya lebih mudah yang lain sulit tidak terasa atau bagaimana coba Rizky penjelasannya gimana enggak tahu enggak tahu oke selah coba dijelaskan sel lalu selah masih muter kalau dari saya cukup dok cukup diantara iya iya kalau oskoksidia 23 itu terlalu belakang terken dengan caranya semuanya mudah atau ada yang mudah lebih sulit sebenarnya saya rasa mudah mudah semua dok karena epidural ini nanti ketika si sediaannya itu masuk dengan tepat dia itu seperti ketarik gitu dok ada tekanan negatif gitu kalau untuk osakrum osakrum dan coxiga satu itu benar selesai juga dengan mengangkat ekor nanti dia itu kalau tidak salah ada suatu lubokan seperti itu lebih terasa gitu daripada yang lainnya kalau coxiga satu dua kan itu dalam satu tulang sakrum coxiga itu berbeda jadi batasnya terlihat oke kita lanjutkan pertanyaan berikutnya pertanyaan ke sepuluh benar atau salah pertolongan kelahiran dengan segera memecah kantong amnion oke pengakuan kembali siapa yang menjawab biru selah dokter oke jelaskan sel saya terkecoh dok tadi saya tidak membaca menyembulnya jadi gimana jadi harusnya harusnya tidak boleh dok kalau miskan baru menyembul penjelasannya nanti bisa mengiritasi kan itu kalau masih menyembulkan berarti si fetusnya itu belum keluar semuanya dok masih menyembul dikit gitu dan fetusnya itu berarti masih di dalam kan dok jadi tidak boleh dilakukan kalau misalkan dilakukan berarti nanti fetusnya masih di dalam kemudian ratungnya amnionnya pecah jadi dia kesulitan untuk bernakuan kalau misalkan sudah di luar kan sudah ada udara gitu coba Rizky kamu menjawab merah jelasan gimana sebaiknya kalau misalnya kantong kantong amnion menyembul lebih baik dikeluarkan dulu seluruh kantongnya dok sama fetusnya jangan dipecahkan soalnya kalau dipecahkan akan membahayakan fetusnya dok maksudnya penjelasan dipisahkan lebih dahulu itu gimana Rizky saat kantong amnionnya menyembul sebaiknya diambil seluruh kantongnya dok kantong bersama fetusnya gitu dok dibawa ke luar gitu jangan dipecahin langsung disananya gitu maksudnya gimana coba saya gak kepayang penjelasannya Rizky kalau misalnya kantong amnionnya menyembul gimana ya kalau kantong kantong amnionnya menyembul segera di bingung dok bingung oke coba selfie menurut saya tunggu saja sampai fetusnya keluar dok karena kantong amnionnya itu sendiri itu untuk melindungi fetusnya dok jadi kalau itu dipecahkan dalam cairan keluar saya dapat mencederai dari fetusnya sendiri dok maksudnya gimana jadi kan fetusnya dilindungi dalam kantong amnion yang terdapat cairan dok kalau dipecahkan cairannya keluar itu menurut saya lubang kelahiran itu sebenarnya sempit kalau dia terlindung di dalam kantong amnion itu ada cairan berarti si fetusnya terlindung kalau kantongnya dipecahkan cairannya keluar nanti fetusnya malah menurut saya bisa mati dok karena lubang kelahiran kan sempit itu dapat mencederai bahkan sampai membuat fetusnya mati menurut saya coba selah oh begini dok jadi kalau misalkan masih menyembul itu kan masih fase persiapan dok belum pengelaran terus kan kalau misalkan kantong amnion pecah itu nanti akan sulit untuk partusnya itu sendiri dokter jadi sebaiknya jika masih menyembul dibiarkan saja untuk keluar kenapa dibiarkan sel emang ada tujuannya itu kan kadang-kadang yang lahiran juga udah pecah nah kalau misalkan yang pecah itu kan berarti abnormal dok yang normal itu kantong amnionnya masih betul jadi fungsinya kantong amnion itu sendiri kan untuk melindungi dan kalau misalkan untuk jalannya partus itu memudahkan dok daripada kantong amnion yang sudah pecah seperti itu iya kalau masih menyembulkan berarti di dalamnya itu juga masih menempel dok placenta dan lain-lainnya oh coba Rizky saya setuju dengan sel dok dibiarkan saja kalau kantong amnionnya menyembul sampai keluar sendiri gitu dok jadi katanya dipisahkan maksudnya gimana ini mengoreksi jawabannya Rizky sebelumnya atau menambahkan coba Rizky jelaskan Maksudnya dipisahkan itu dipisahkan dari induknya oke coba Sylvie cukup cukup oke kita lanjutkan pertanyaan berikutnya pertanyaan multiple choice penanganan retensio placenta secara alami dok placenta itu akan lepas setelah 12 jam terus penjelasannya gimana kenapa lama banget 12 jam pada hewan apa ini 12 jam apakah sama setiap hewan pada sati dok terus penjelasannya gimana 12 jam kuda saja cuma 3 jam tidak tahu tidak tahu coba Sylvie karena kan harusnya placenta itu akan segera keluar bersamaan dengan partusnya dok untuk kalau misalnya belum keluar dapat diberikan treatment setelah 6 jam setelahnya karena harusnya setelah partus hingga 6 jam itu harusnya placentanya sudah keluar dok jadi kalau sampai 6 jam masih belum keluar sehingga perlu diberikan treatment maksudnya penanganan jawab saya kalau saya saya rasa karena dari servisnya itu sendiri dok maksudnya gimana jadi servisnya menutup kurang lebih sehingga 12 jam setelah partusnya kalau lebih dari itu sudah menutup sehingga akan sulit mengeluarkan retensi placentanya oke riski ada yang ditambahkan koreksi tidak ada Sylvie cukup cukup lama ya 12 jam ya selah dok ya cukup 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 oke riski pertanyaannya kalau yang di koda itu tipe placentanya apa riski selamat dok kotiledonaria kotiledonaria Sylvie di koda itu tipe placentanya apa Sylvie tidak ada suaranya Sylvie di Filsadok apa di di Filsadok di Filsadok sel lah tipenya apa sel kuda sel di Filsadok oke kita lanjutkan pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya adalah benar atau salah ke-12 susu jolong adalah susu pengganti untuk pedet yang sebaiknya segera diberikan jika indonya tidak ada asil benar atau salah oke Sylvie tolong jelaskan silahkan dijelaskan Sylvie ya dok menurut saya untuk pedet itu untuk pertama lahir itu untuk menyusup keinduknya dok karena kan untuk kolosormnya itu sendiri penting untuk hewannya jadi tidak bisa coba selah mana menurut saya sel kamu menjawab salah iya kalau menurut saya ya sebaiknya kalau misalkan induknya tidak ada asil bisa diberikan susu dari sapi lainnya dokter kemudian susu-susu jelaskan sendiri itu bukan segera gitu jadi untuk kesehariannya gitu untuk memenuhi susu kebutuhan susu pedet coba ariski saya tuh bengolok saya tuh waktu mencari di internet arti susu tadinya saya gak tahu artinya susu jolong terus waktu baca di internet susu jolong itu susu kolostrum terus jadi susu kolostrum itu bukan susu pengganti tapi emang susu yang langsung diberikan gitu jadi pernyataan ini benar atau salah kamu jawabkan salah iya salah soalnya kalau kolostrum itu oke silvi jadi menurut saya karena menurut saya kolosrum dari induk itu yang paling penting untuk pedetnya karena maternal antibody-nya itu sendiri Sela gak ada tambahnya sih dong oke pertanyaan tambahan golden time-nya berapa Sel susu jolong itu susu jolong itu golden time-nya berapa tiga jam saya kurang tahu dong jawab Pak Rizky berapa jam golden time-nya risu jolong tiga jam dong Sylvie berapa jam golden time gak ada suaranya pas capartus hingga enam jam pas capartus dok oke kita lanjutkan pertanyaan berikutnya pertanyaan ke tiga belas multiple choice sediaan bius yang tidak digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri saat kelahiran adalah pengakuan siapa yang menjawab merah saya dokter ya dijelaskan coba tadi ragu dok antara silokai dan prokain jadi kenapa diputuskan menjawab silokain rada-rada gimana itu gimana coba sulit rada-rada silasin gitu maksudnya iya coba Rizky kamu tadi bisa menjawab tak tadi internetnya itu lagi dok terus tadinya saya juga mau milih silokain dok terus kenapa milih silokain tadinya saya kira silokain itu si lazin 2% dok jadi kalau misalkan sahabat dikasih silok silasin 2% apa yang terjadi mana kek apa yang terjadi jika saya disuntik silasin 2% yang terjadi apa tidak tahu silvi kamu menjawab si jauh gimana penjelasan kenapa kamu milih prokain gak ada suaranya sebenarnya untuk penjelasannya saya juga masih kurang tahu dok yang saya tahu itu ini semua itu obat bius kalau dok jadi prokain kenapa memilih prokain prokain buat bius kenapa kamu milih cenderung prokain kalau prokain HSL itu kan obat bius dok tapi juga prokain itu juga ada yang sebagian antibiotik dok yang saya tahu coba selah tadi dia benar-benar menepah aja kalau misalkan saya berdikasih silasin 2% apa yang terjadi sel lokal ekolog tidak tidak berefek tidak berefek apa Rizky terus oh iya oh masih ada coba sel oh iya tadi cuman menambahkan saya yang prokainnya itu 1% kalau yang silasin 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 apa yang terjadi pada sapi silasin 2% itu dok saya rasa itu jawabannya yang tadi oke Rizky coba masih tidak tahu masih tidak tahu masih tidak tahu coba silvi apa yang terjadi jika sapi dikasih silasin 2% silasin silasin ya dok yes kalau menurut saya kan silasin itu dia tuh mendepres mendepres sistem pernafasan dan jantung dok jadi kalau diberikan obat dius dapat mendepres sistem pernafasan dan jantung dok jadi apa yang terjadi pada sapi induk jadinya kan kalau partus bisa menyebabkan kematian menurut saya dok induknya mati iya dan juga dapat berpengaruh ke fetus yang menurut saya juga coba saya lah sepertinya sudah ter saya baru ingat dok tadi gimana karena kan tadi dia mendepres ya dok saya rasa kalau saat partus itu tidak boleh mendepres dok kan harus sadar gitu jadi kalau sapi dikasih silasin 2% mungkin mengambat mengambat partusnya dok energi energi gimana energi oh enggak tidak coba Rizky apa yang terjadi jika sapi dikasih silasin masih tidak tahu juga berbahaya bagi fetus berbahaya bagi fetus maksudnya gimana silasin loh ya silasin 2% kita masih membahas pada reproduksi silasin 2% pada sapi tahu kan silasin 2% iya dok apa silasin 2% itu kalau dia sedian apa anestesi dok anestesi kalau dia anjing kucing apakah dia anestesi premedikasi premedikasi kalau di remeransia oke coba silvi silasin pada k9 sama feline itu bekerja sebagai apa atau di manusia deh juga boleh anestesi general dok anestesi general silasin ya pada pada anjing kucing kalau mau dibedar disuntik silasin ya kombinasi selasin ketamin kan beda itu kenapa selasin ketamin silasin buat apa lupa selah emang silasin buat apa kalau di anjing kucing sel saya lupa dokter yang ingatnya apa saya ingatnya kombinasi ketamin silasin itu kan untuk ada masalah raksan sama untuk mendepres dok saya bingung dok saya lupa yang mana yang masalah raksan mana riski silasin pada anjing kucing itu bekerja sebagai apa anestesi jadi kalau mau OH atau kastrasi suntik aja silasin nanti dia akan tertidur kah coba riski mana reski enggak tahu silvi sudah ingat tadi nampak mengingat mengingat saya lupa dok namanya cuma dia itu dia itu enggak anestetik dok dia enggak lupa apa nah yang kata saya lihat tadi itu kenapa dia dikombinasi dengan kita ketamin itu ketamin itu sebagai masalah lelah jadi dia mendepres penampasan dengan jantung tapi dia tidak bikin otot-ototnya itu lemas dok oke wadah lupa ya kalau silasin pada ruminansia saya lebih cender lagi ada kerbau ada sapi ada domba kambing untuk membius ruminansia menggunakan apa saya kalau kalau silasin apa yang terjadi pada ruminansia mungkin jawabannya tadi dokter depresi riski tidak ingat tidak tahu silvi pada ruminansia saya belum pernah buat di kuda loh ya ini masih di ruminansia sama hewan kecil silvi di ruminansia apa yang terjadi dikasih suntik sama silasin tentunya sesuai dengan dosisnya gimana fi iya kalau ruminansia disuntik sama silasin 2% apa yang terjadi pada ruminansia itu contohnya kita disapi misalnya gimana silvi coba silvi tidak tahu oke ternyata banyak yang melupakan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya pertanyaan ke empat belas yaitu benar atau salah pemeriksaan kepentingan lanjut oke sekarang coba riski jelaskan kalvasi perektal masih bisa dilakukan pada domba dan kambing namun dengan jari dong coba diterangkan dengan lugas karena lubang rektumnya tidak sebesar lubang rektum sapi jadi metode palpasi perektal pada domba dan kambing tidak bisa memasukkan tangan tetapi masih bisa dilakukan dengan menggunakan jari begitu coba sel jelasnya gimana sel sarah sama saja dok sel pasien pada seluruh tangan masuk kalau untuk domba kambing itu biasanya menggunakan tunjuk nah untuk metodenya sama saja dok mulai dari dikeluarkannya kotoran kemudian apa namanya evolusi evolusi organ reproduksinya sama saja dok menempel pada dinding rektumnya Sylvie untuk pemeriksaan kebuntingan lanjut menurut saya bisa dok namun untuk kebuntingan awal mungkin tidak bisa karena kalau pada kebuntingan awal itu kan ruang abdomen nya sudah besar jadi sehingga saat ditopasi pada kebuntingan lanjut itu dapat dirasakan dok dengan jari untuk kebuntingan awal itu menurut saya tidak bisa tidak bisa di kebuntingan awal oke kita lanjutkan pertanyaan ke-15 multiple choice tentang gelombang follicle dari 1 si milik di jawab jadi kalau menurut saya memang pada klasa es pada klasa es itu gelombang follicle itu dapat terjadi 2-3 kali dok nah biasanya itu yang bakalan ovulasi itu kalau tidak pada gelombang kedua atau ketiga nah itu kenapa karena karena untuk kenapa pada gelombang 1-2 itu belum terjadi ovulasi karena LH-nya belum mencapai yang maksimal jadi pada fase 2-3 itu jika LH-nya telah mencapai fase yang maksimal maka dapat terjadi ovulasi dok jawab Rizky sama seperti sel 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 dok kalau pada sapi itu siklus estrusnya umumnya 2-3 gelombang dan gelombang akhir 2-3 itu yang biasanya terjadi ovulasi kenapa yang awal satunya tidak terjadi ovulasi karena follicle-nya atresi dok mengalami atresi kenapa penjelasannya coba yang detail kenapa dia atresi karena seperti yang tadi Sylvie katakan gelombang LH-nya tidak cukup dok memang ada mekanisme apa dari gelombang follicle itu Rizky ada apa G mekanisme apa yang terjadi di sana kenapa seperti itu penjelasannya bagaimana tidak tahu tidak tahu coba sel penjelasannya bagaimana sel masih dimut sel untuk pada sapi biasanya 2-3 kenapa pada saat itu benar yang tadi katakan teman-teman pada saat 2-3 itu bisa terjadi ovulasi karena L-hazardnya tinggi dan diiringi dengan progesteronnya turun dokter ada mekanisme apa di sana terus lanjutkan kenapa bisa di 2-3 karena memang progesteronnya masih kadarnya tinggi dokter dan researchnya itu kadarnya rendah sehingga bisa terjadi di 2-3 ada tahapan apa saja dalam glomofolikum ada ovulasi kan dok terus ovulasi itu dihasilkan dari volikul yang dominan nah kalau tidak dominan dia itu akan atresia dan glomofolikumnya akan kembali tumbuh untuk menghasilkan volikul yang dominan coba Rizky gimana penjelasannya kenapa ada glomofolikum dan ada mekanisme apa di sana ada lima tahap dok di perkembangan di perkembangan gambang volikul itu tapi yang saya ingat cuma dinami 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 sama regresi coba silvi pada pertumbuhan volikul itu dipengaruhi oleh banyak hormon ya dok di banyak hormon apa pada kenapa pada dua dua belum terjadi pada glomofolikum itu karena memang LH nya masih belum cukup untuk terjadi asolasi dok coba selah ini ilmu dasar saya rasa cukup dok Rizky cukup cukup silvi mekanisme pembalik negatif dok enggak tahu coba dijelaskan kita lagi ujian hari ini jadi pada saat ovulasi itu kan awalnya itu untuk pelan bentukan volikul kan FSH nya tinggi dok terus untuk saat mendekati ovulasi itu LH nya tinggi dan kata polisernya turun seperti itu dok saya rasa cukup dok Rizky cukup dok cukup katanya ada lima tadi iya lupa dok cukup kita lanjutkan pertanyaan pertanyaan ke-16 benar atau salah mencairkan semen beku coba coba air hangat air hangat ataupun termos dapat ditawing menggunakan air sungai saja dok saya tidak akan mempengaruhi hasilnya karena kan simennya berada di dalam straw nya sedangkan yang bersentuhan dengan airnya itu sendiri kan bagian luar straw nya dok selain di air sungai juga dapat digunakan disegisikan dengan tangan dok jadi simen bekunya bisa mencair coba Rizky mencairkan simen beku dapat dilakukan di air sungai dok walaupun keruh dan berpasir karena seperti yang Sylvia katakan tadi yang berkontak dengan air sungai dan pasirnya itu straw nya sedangkan simennya ada di dalam straw nya jadi tidak akan berpengaruh selain itu sudah dok cukup Sel lah mau nama penjelasannya Sel masih mute silahkan silahkan dijelaskan halo halo oke silahkan salah dijelaskan jawabannya ini halo dokter halo Sylvie sama Rizky dengar suaranya silahkan dengar saya rasa bisa kan dok halo dokter iya halo silahkan dijelaskan oke oke Rizky sambil nunggu selahnya stabil dulu sinyalan coba Rizky jelaskan untuk untuk towing simen beku dapat dilakukan pada suhu 37 derajat kalau gak salah dok tapi walaupun begitu dengan menggunakan air sungai yang lebih rendah suhunya juga masih bisa yang suhu normal begitu dok selah coba jelaskan sel sudah terdengar suara kita disini masih dimutas sudah dokter iya coba jelaskan saya rasa bisa dok karena kan semen untuk itu pakai straw kan dok jadi aman jika di air sungai juga kemudian yang penting terdapat perbedaan suhu dokter untuk mencarikannya walaupun tidak di suhu hangat oke Sylvie mungkin jika di air sungai karena suhunya itu tidak hangat waktu untuk men towingnya sedikit lama jadi menurut saya kan ini pertanyaannya bisa tetidaknya saya itu bisa saja dok nah namun mungkin tidak dianjurkan untuk yang berpasir kalaupun di lapangan itu tidak ada air hangat mungkin bisa pakai air air biasa dok tidak air keruh yang berpasir kalau mungkin tidak dianjurkan dok dan akan berpengaruh juga mungkin pada hasil selah sudah selah coba hilang lagi selah sinyalnya sambil menunggu selah coba rezeki sudah cukup dok sudah cukup iya oke selahnya masih belum stabil sinyalnya kita masih ada empat soal lagi halo selah sudah terdengarkan suara check sound halo dokter oke sudah lancar tidak ini gerakannya Sylvie kelihatan bergerak enggak selvinya tidak dok suaranya saja tidak suaranya saja saya gerak-gerak kepala ini kelihatan enggak oh baru dok ada putus-putus silvie gerak kelihatan enggak ada kelihatan enggak ada oke ada penjelasan yang lain tambahan cukup dokter yang tadi masuk 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 kemana maksudnya suaranya masuk iya masuk oke kita lanjutkan pertanyaan berikutnya pertanyaan ke 17 adalah multiple choice berikut adalah peralatan keselamatan siapa yang belum menjawab salah dokter hilang sinyalnya sel masih iya masih reconnect jadi jawabannya yang mana sarung dan tangan sarung dan tangan sarung dan tangan dok penjelasannya apa sel karena untuk keselamatan kan itu berarti restrain dok jadi saya rasa jawabannya tali tambang kognos dan kandang jepit itu kalau untuk untuk apa sarung tangan itu mencegah pentanginasi dok jawab Pak Rizky penjelasannya bagaimana sarung tangan itu bukan termasuk peralatan keselamatan peralatan keselamatan bagaimana terjadi penjelasan agar tidak pergi dan tidak menubruk menubruk yang melakukan rotasi peralatan itu untuk mencegah kontaminasi dok kalau tidak ada sarung tangan bagaimana Rizky tidak apa-apa sih dok Sylvie bagaimana menurutnya Sylvie kenapa kamu beri sarung tangan peralatan keselamatan yang dimaksud disini itu lebih ke alat restrain keselamatan untuk petugasnya itu sendiri dari sapi karena kalau untuk memasukkan tangan ke hewan karena itu merupakan benda asing kan bakal ada reaksi penolakan dok jadi disini yang dimaksud itu menurut saya peralatan keselamatan untuk petugasnya terhindar dari hewannya sendiri sedangkan sarung tangan itu lebih ke gimana itu tidak keselamatan untuk kita itu gimana kita tidak tidak mengutaminasi hewannya saja dok kalau menurut saya seperti itu oke kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ke 18 benar atau salah tandu ekor siapa yang tidak bisa menjawab bangguan sinyal siapa salah dong salah salah lagi jadi benar enggak sel benar atau salah salah kalau saya saya dulu panduk tapi kalau tanduk tanduk ekor itu bukan di nimpomania dok jadi tapi saya lupa tanduk itu gejala klinis dimana bukan gejala klinis dari nimpomania soalnya kalau nimpomania itu kan ekstros berlebih dok terus kenapa jawab salah karena bukan gejala klinis kalau nimpomania itu kan ekstros yang berlebih jadi dia ekstros berulang jadi ciri-cirinya itu seperti ekstros biasanya dok mulai dari tapi lebih cenderung lebih agresif kalau hewan sapi nimpomania itu dok jawab Rizky seingat saya tuh tanduk ekor malah gejala dari nimpomania dok tanduk ekor itu tidak bisa menjelaskan kok tidak bisa menjelaskan iya gimana penjelasannya memang tanduk ekor apaan penonjolan 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 tulang gimana ke jawab jawab selvi jadi tanduk ekor itu terjadi karena nimpomania itu karena ekstros yang berlangsung terus-menerus itu menyebabkan relaksasinya dari legamen yang ada di bagian pelvis sehingga legamennya akan membentuk seperti tanduk maksudnya yang seperti tanduk itu apanya jadi gimana jadi kan ekstros terus-menerus itu terjadi relaksasi kan dok pada ligamen yang ada di pelvis nah jadi ligamennya itu akan 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 membelok akan 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 ber jadi ligamennya ini itu kan dia relaksasi jadi dia akan menonjol di bagian ekornya seperti jawab sel tanduk ekor sel kalau mendengar penjelasan tadi berarti kalau pahaman saya itu tadi salah berarti dok jadi sebenarnya tanduk ekor itu merupakan kejala dari nipomania salah satu gejala dari nipomania jadi seperti apa tanduk ekor itu jadi di velvetnya itu bagian bagian velvetnya itu melaksasi nah kan biasa gitu dok nah terus ini ekor jadinya landai terus ke ekor jadi seperti tanduk kekor gitu rezeki mana tanda ekor penonjolan penonjolan yang membuat tulangnya jadi terlihat menonjol gitu dok ligamennya relaksasi salah terus terjadi penonjolan pada tulangnya itu timbul gitu dok jadi terlihat seperti tanduk tulang apa tulang ini pelvis istium ilium tulang apa silvi sudah ingat tulang apa sel sel tulang apa sel halo sel masih mute agak dengeran masih lupa juga oke kita lanjutkan ke pertanyaan ke 19 multiple choice tentang tindakan pengeluaran organ visera fetus siapa yang belum menjawab yang belum jawab saya dok oke jawab jawab rezeki kenapa kamu menjawab pisau oke kalau ada alat namanya fetotom itu berupa pesau yang lain yang lain bukan bukan bagian dari fetotom ya gak tahu silvi gimana gimana jawab 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 pisau kenapa karena menurut saya untuk penggunaannya lebih mudah pisau aja daripada gunting dok gimana penjelasannya sebenarnya 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 menurut saya sama-sama bisa digunakan namun kalau pisau itu kan kalau gunting harus dua jari gitu jawab Pak Sel kamu tadi ingin jawab Pak Sel lebih ke pisau sih dok kenapa kalau untuk gergaji kan biasanya digunakan kalau misalkan memulikasi kemudian kalau gunting couch juga dok untuk memulikasi kalau misalkan kalau gunting sulit untuk masuknya kalau menurut saya tinggal digenggam aja kan masuk simpan di genggaman tangan masuk masuk transduser aja masuk mana Sel bisa jadi kalau menggunakan gunting kan itu ada ada dua ujung ya dok itu saja dokter rezeki senang menjawab bisa kalau fit isa itu bisa untuk menusuk juga dok gunting gak bisa menusuk ya atau kawat gak menusuk silvi cukup cukup ya dok oke kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya pertanyaan terakhir benar atau salah rarum adalah salah satu parameter siapa yang belum menjawab saya dong coba kamu tadi mau jawab apa Sel salah salah penjelasannya gimana kalau rarum itu apa namanya penilaian terhadap ke konsentrasi semen konsentrasi semen matazwa dok yes iya jadi rarum bukan kriterianya dok karena dia kan masuknya ke pengecekan termasuk evaluasi secara mikroskopis dan rarum itu kriteria yang kurang baik untuk dijadikan semen coba riski rarum itu kan artinya jarang dok jadi yang ada di dalam semen itu jarang jarang gitu dok dan itu tidak baik buat sebagai syarat buat semen beku coba silvi bs itu kan untuk mencari pejantan yang unggul salah satunya dengan menulai mikroskopis dari spermatozoan itu sendiri nah untuk rarum dan sum itu kan merupakan parameter untuk mengukur konsentrasinya dok dimana rarum itu merupakan jarang antar kepalanya yang jauh dok jadi 1,5 sampai 2 antar panjang kepala gitu nah kenapa ini tidak baik karena ini menandakan bahwa konsentrasi spermanya itu rendah dok untuk pejantan unggul yang kita yang kita lakukan breeding breeding examination itu harus pejantan yang unggul dok baik secara fisik ataupun dari sperma yang dihasilkan jadi menurut saya karena rarum merupakan konsentrasi sperma yang rendah itu tidak baik digunakan untuk pejantan unggul dok oke kita lihat skor akhir pada ujian kahutnya tapi ada tambahan juga dari diskusi jadi nilai dari kahut dan nilai dari diskusi jika tidak bisa menjawab maka nilainya kan tidak optimal sehingga perlu belajar lagi dan mohon dimaafkan jika nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya kalau tidak usah menjawab oke sebelum ditutup silahkan siapa nih yang yang perunggu nih saya lah kesan-kesan yang bisa disampaikan terkait ujian ini saya merasa pengaturan saya masih kurang dokter pagi sudah sudah rezeki pesan-pesan ujian pada pagi hari ini silahkan dengan menggunakan agak keras rezeki supaya suara yang terdengar kamu sayup-sayup ngomongnya dengan penggunaan kahut sebenarnya sistem peng sistem kreensi ini keras cuma waktu diskusi saya juga merasa kurang ilmu pengetahuan sama seperti saya lah dokter oke coba silvi kesan-kesan yang tidak ujian agak keras suaranya lebih di louder pesan-pesannya metode ujiannya bagus dok karena dengan menggunakan kahut ini kita bagusnya karena setelah ujiannya ada diskusinya dulu kenapa jawabannya bisa itu bagus dok daripada hanya menjawab saja oke baik jadi ini adalah nilai kahutnya dan nanti saya tampukan nilai diskusinya ya baik terima kasih waktunya kita sudah dua setengah jam hampir tiga jam karena tiga orang jatahnya satu orang satu jam jadi kita lebih awal lebih cepat karena hari ini hari Jumat baik beberapa pertanyaan nanti silahkan dilihat lagi rekaman ini disiapkan jawaban yang benarnya disertai dengan literatur sumbernya ya kemudian nanti diunggah di LMS atau di Google form yang sudah disiapkan ya nanti saya nilai dari itu jadi ini ada tiga nilai nilai kahut nilai diskusi dan nilai dari penjelasan tambahan secara tertulis ya gitu jadi mohon dapat segera nanti diunggah sebelum hari Sabtu ya atau Minggu lah paling lambat karena saya harus menyerahkan nilai ke koordinator muta kuliah baik mohon maaf jika dalam hujan ini ada salah kata atau salah sikap atau salah salah yang tidak disengaja ya maupun disengaja saya gak tahu yang sengaja yang mana intinya saya berusaha untuk apa mengulik recall dari apa yang riski selah selah belajar ya untuk mengingkat kembali apa yang sudah disampaikan di masa sarjana maupun pada saat koas karena kami apa yang saya tanyakan di sistem ini adalah semuanya sudah disampaikan di kuliah maupun di praktikum walaupun kita pada saat koasnya full daring tetapi ilmu-ilmu yang sudah S1 dulu yang sudah hands on itu mohon tidak dilupakan dan harus di recall kembali baik terima kasih mohon maaf jika banyak kekurangannya nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya baik kita tutup saja ujian sehari ini dan semudahan menjadi wahana tidak hanya pada kita diskusi ini tapi teman-teman lain yang akan menyaksikan apa yang sudah kita rekam ya jadi bisa menjadi media belajar juga dan menjadi apa namanya dokumentasi nanti kalau sudah jadi dokter hewan saya pernah ujian dengan dokter belum saya dilihat lagi saya dulu menjawabnya seperti apa bisa dilihat ekspresi kebingungan ekspresi ingat-ingat baik saya kira itu terima kasih selamat menikmati